Intro Shalom teman-teman yang di kesetuhan bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja Amen Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari kakek ya Tuan Saniho Munir ya Ini baru muncul karena katanya sih beberapa waktu lalu dia sakit dan sekarang sudah mulai membaik Tetapi setelah muncul dan dia membuat video ketidaksetujuannya Karena Presiden Jokowi menandatangani kepres mengenai nama Isa yang berubah menjadi Yesus Kristus Jadi nomenklatur tersebut sudah diubah dan ditandatangani oleh Presiden Kita dengar dulu cuplikan video dari Tuan Saniho Munir Mari kita dengarkan bersama-sama Pemirsa, beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang Isa, Isa al-Masih, Yesus dan Yesus Kristus Umumnya ada yang mengatakan ya samalah semua itu Ada juga yang mengatakan tidak sama Malah lebih jauh lagi ditekankan bahwa Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus Nah sekarang saya mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu sama Isa al-Masih dengan Yesus sama Tetapi kalau kita sudah mengatakan Yesus Kristus Nah disini kendalanya Mengapa kalau dikatakan bahwa Isa al-Masih Itu kan merujuk kepada Isa sebagai Nabi Jadi kita tidak mungkin menjelajah keluar dari rambu-rambu ini Bagi kita Isa al-Masih adalah Nabi Nah saya jadi tergelitik juga ini Kok tiba-tiba presiden kita yang tersayang Joko Widodo Mengeluarkan keputusan Untuk merobah istilah Kenaikan Isa al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus Kebangkitan Isa al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus Padahal Isa al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua Dua oknum yang berbeda Atau dua orang yang kemudian dipasangkan atau dicantilkan Gelar-gelar yang bertolak-belakang Itulah seperti yang saya katakan tadi Kalau Isa al-Masih itu artinya Sebagai Nabi utusan Allah Tetapi kalau sudah Yesus Kristus itu ciptaan Paulus Yesus menjadi Kristus itu pekerjaan Paulus Semasa hidupnya Yesus tidak mengenal dirinya sebagai Kristus Karena ketika Paulus mencantilkan Yesus Kristus Maka embel-embel penyembah berhala masuk di situ Yang lahir tanggal 1 Desember lah Yang anak Allah lah dan sebagainya Setara dengan Allah dan sebagainya Kemudian dikatakan bahwa Namanya di atas segala nama Jadi penandatanganan Kepres Yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi Ini sesungguhnya kurang akurat Atau tidak akurat Karena mencampur adukan Nabi Allah Dengan Tuhan penyembah berhala Kristus itu adalah Tuhan penyembah berhala Dengan segala macam embel-embel Yang aneh dan tidak pernah ditahu Semasa hidupnya Jadi semasa hidupnya Nabi itu Ya orang menyebutnya Nabi Atau Tuhan Lord Kok Kurios Tapi tidak pernah dibilang God Itulah yang saya sampaikan Undek-undek saya pada hari ini Tentang keteledoran Bapak Presiden Menandatangani ke Presiden Sekian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman yang dikasih Tuhan Demikianlah cuplikan video dari Pak Sani Humunir ya Intinya dia keberatan Karena ketika Presiden Menandatangani ke Pres Mengenai hari raya Orang Kristen Yang memperingati Hari raya Misalnya Kematian Yesus Kristus Kebangkitan Yesus Kristus Dan juga Kenaikan Yesus Kristus Menurut Pak Sani Humunir ini Itu tidak tepat Dan dianggap Presiden itu Keliru Ada-ada saja ya Tuhan Sani Humunir ini Nah teman-teman Saya akan Menjawab beberapa hal Penting Dengan juga menunjukkan Ayat Alkitab Karena Pak Sani Humunir Mengatakan bahwa Nama Yesus Kristus itu Karangannya Paulus Dan itu artinya Penyembahan berhala Kan aneh ya Jadi Pak Sani Humunir ini Kayaknya terlalu berlebihan Memberikan arti Nama Yesus Kristus Dan apakah Paulus dalangnya Yang membuat Nama Yesus Kristus Sebetulnya tidak Katanya Pak Sani Humunir ini Adalah ahli Kristologi Tetapi kok gak ngerti Dan tidak tahu Di dalam Alkitab Ya namanya juga Belajar hanya comot-comot Pasti gak ngerti Nah ini saya tunjukkan Satu ayat Alkitab dulu ya Sebelum kita baca Kepres Yang ditandatangani Oleh Presiden Seperti apa yang anda lihat Di slide ya Matius satu ayat satu Jelas disini Inilah silsilah Yesus Kristus Jadi Matius sendiri Di awal tulisannya Mengenai Kristus itu Dia menyebut Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Jadi Pak Sani Humunir Jangan Paniklah ya Nah saya ingin menunjukkan Teman-teman Ayat Alkitab Yang membuat Pak Sani Humunir Ini panik ya Filipi Pasal yang kedua Ayat yang Kesepuluh Dan sebelas Supaya Dalam nama Yesus Dan Juru Selamat Jadi Pak Sani Humunir Hati-hati Nama Yesus Kristus itu Artinya Yang diurapi Dia adalah Tuhan Dalam Iman kekrisenan Bukan Penyembahan Berhala Sekarang Mari kita lihat Berita Mengenai Presiden Yang tanda tangan Hari Raya Dari Isa Menjadi Yesus Kristus Ini judulnya Kayaknya kurang tepat ya Presiden Jokowi Resmi mengubah Nomenklatur Hari Raya Yesus Kristus Menjadi Yesus Kristus Jadi sebelumnya Hari Raya Isa Almasi Ya Menjadi Yesus Kristus Saya tidak akan baca semuanya ya Presiden Jokowi Dodo Telah menandatangani Keputusan Presiden Atau Kepres Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Perpres tersebut Ditandatangani Presiden Jokowi Pada Selasa 29 Januari 2024 Presiden Ini Sekaligus Mencabut Ketentuan Pada aturan Sebelumnya Mengenai Nama Penamaan Hari Raya Yang tadinya Isa Almasi Kini resmi Diubah menjadi Yesus Kristus Perpres tersebut Memuat 16 Hari Libur Nasional Nah ini Hari Liburnya Teman-teman ya Misalnya 1 Januari Ini Hari Libur Besar 1 Muharram Tahun Baru Islam Hijriah Lalu Yang terkait Dengan Tandatangan Nomenklatur Yang Ditandatangani Presiden Ini ada Beberapa ya Saat Presiden Jokowi Sudah Tandatangan Maka Natal itu Kita akan Rayakan Bukan Kelahiran Isalmasi ya Kelahiran Yesus Kristus Kematian Yesus Kristus Kebangkitan Yesus Kristus Atau Pasca Kenaikan Yesus Kristus Jadi Inilah yang Ditandatangani Presiden Jokowi Dodo Yang Membuat Pak Sani Humunir Panik Jadi Teman-teman yang Dikasih Tuhan Apa yang ingin Saya katakan Di dalam video ini Mestinya Pak Sani Humunir Belajar Banyak Karena Memang Isa dan Yesus itu Tidak Sama Itu saja yang Saya sampaikan Dalam video ini Tuhan Memberkati kita Semua Dan Terima kasih Pak Presiden Jokowi Karena Mengembalikan Arti Sesungguhnya Saat orang Kristen Merekan Pasca Kelahiran Yesus Kristus Semua itu Benar Dan sesuai dengan Apa yang kami percayai Terima kasih Tuhan memberkati Shalom